Karena kalau saya musuh Persebaya, biasanya dapat dukungan dari supporter Persebaya. Kalau dikatakan itu seperti supporter sendiri kan ramin, terus diolokin itu seru. Nama saya Indrosis Wanto, posisi gelandang pemain Burnu FC Samarinda. Bagaimana cara memilih Raja untuk memilih Raja? Kalau memilih dulu juga awalnya enggak tahu mas ya, mungkin mengalir aja. Karena dulu kan memang hobinya sepak bola. Jadi dari kecil memang hobinya sepak bola. Terus sudah terlanjur masuk di SSB waktu itu. Dari SSB terus kena kepanggil di Timnas U17 mulai awal karir. Terus setelah itu pon, terus kelompok umur. Akhirnya keterusan diambil senior. Akhirnya ya keterusan. Sudah enggak bisa. Sekolah juga sudah ditinggal waktu dulu. Sudah umur juga sudah lewat. Kalau mau cari kerja kan susah. Jadi ya sudah dilanjutkan sepak bola. Jujur kalau dari keluarga dulu orang tua enggak tahu masalah sepak bola enggak tahu sama sekali. Mungkin cuma kakak saja, kakak yang tahu sepak bola. Tapi kan enggak tahu kedepannya sepak bola seperti apa. Terus kalau di sepak bola itu kayak PNS apa enggak kan enggak tahu. Jadi dulu memang orang tua kan bebas. Jadi mau apa aja terserah. Yang penting bisa cari uang sendiri. Sudah itu aja. Kalau perjalanan dulu ya susah sih. Susah karena dulu kan tinggalnya di Tuban. Layarnya di Tuban. Jadi kota kecil. Dulu Timnas U17 juga ditanya dari kota mana. Orang pengurusnya juga enggak tahu Tuban itu mana. Ada bandara apa enggak juga enggak tahu. Jadi ya dari awal mulanya memang dari SSB itu ada Liga Remaja. Dulu namanya Liga Remaja itu persatu ikut junior itu. Setelah itu dipanggil Timnas U17. Selesai Timnas U17 itu baru mulai ke next selanjutnya itu pon. Terus ikut Timnas dipanggil Timnas U19 lagi. Dari itu udah mulai setelah pon terus ke PSIS Semarang. Sudah itu mas. Dulu memang jamannya kecil memang pelatih saya kebetulan mantan pemainnya Arema. Jadi dari kecil memang pengennya ke Arema. Jadi ya mungkin salah satu klub tujuan saya dulu kan cuma motivasi saya pengen mainnya di Arema. Jadi kalau dulu di Arema itu susah pemain di Arema kan pemainnya bagus-bagus. Kalau nembus langsung juga susah jadi jalan satunya ya mungkin ke PSIS dulu. Setelah ke PSIS dulu ke Persibah Balikpapan 2010. Terus ke Persila Lamangan setelah itu baru ke Arema ya. Setelah Timnas U23 si game baru bisa ke Arema. Klub paling lama Arema saya 9 tahun di Arema. Nah yang klub yang lainnya cuma setahun PSIS setahun, Persibah setahun, Persila setahun terus ke Arema. Setelah itu ke Borneo ini. Dulu jamannya saya sukanya sama Firman Utina. Pas di Arema itu kan liatnya Firman Utina seperti itu. Kenapa mau nyukai mas Firman Utina ini? Nggak tahu ya. Karena saya gelandang. Terus karena dulu saya juga suka nonton Arema. Kalau pertandingan paling saya liatnya cuma beberapa klub aja paling Arema, terus Persebaya, terus Persi Kediri, PSIS, sudah itu aja mas kalau zaman dulu. Jadi sukanya lebih ke cendeng ke Arema kan ya. Aremania yang zaman dulu kan masih Aremania. Jadi sukanya pas kebetulan ada mas Firman dulu ya nggak nyangka juga bisa ke Arema dulu ya. Ya kalau ngungkapin, pernah sih mas ya mungkin bercanda, mungkin juga dikiranya bercanda. Kan kalau usah ngomong idola paling dikiranya bercanda. Tapi kan kepuasan tersendiri karena saya juga sudah tuker baju dulu minta bajunya mas Firman juga. Disimpan sampai sekarang. Iya dong. Kenangan-kenangan itu. Susah nyariknya. Alasannya kemarin ya mungkin ya ada sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan manajemen terus. Ya mungkin kan saya dulu juga sudah pernah bilang saya bisa meninggalkan Arema ya mungkin kalau memang Arema belum membutuhkan saya. Saya kan orangnya ya mungkin klub mana yang membutuhkan ya saya yang saya main di situ. Ya kalau memang Burnu yang membutuhkan saya ya di sini. Ya seperti itu. Berat sih meninggalkan Arema kan keluarga juga di Malang. Soalnya udah bersebilan tahun. Ya rumah di Malang, keluarga di Malang seperti itu. Saya pribadi melihat pemain Burnu ini kan bagus-bagus itu salah satu saya ingin ke Burnu juga kan karena manajemennya bagus terus pemainnya juga bagus-bagus. Kalau saya pribadi memang pengennya kemarin ya targetnya juara kalau sekarang ya inginnya yang terpenting adalah finish di posisi yang terbaik lah kalau bisa ya antara 1, 2, 3 itulah. Iya pengennya sih seperti itu tapi sekarang kan masih posisinya juga masih di bawah lah jadi posisinya masih jelek ya kita harus bekerja keras lagi untuk kesana sih. Saya kadang pindah-pindah kalau sekarang lebih ke pertahanan kalau dulu awal karir kan gelandang serang dari kecil memang gelandang serang saya gelandang serang baru baru di Arema itu saya baru gelandang bertahan. Sudah iya di Timnas sama Kota Aji itu gelandang bertahan setelah itu balik lagi ke serang setelah itu di Arema gelandang bertahan lagi. Kadang ya di back kanan juga sebutuhnya pelatihnya ya kalau pelatihnya butuh di mana ya dimainin. Yang bikin saya susah itu dulu ya ini Gustavo ya ya saya dulu kan pernah jadi temennya dia juga pernah jadi lawannya dia ya paling susah dibaca lah Gustavo Lopez ya. Iya sering kalau sama Gustavo ya makanya kadang kalau sama dia kan ini orangnya pelan tapi susah direbut bolanya. Susah direbut. Iya Gustavo Lopez. Cetak golawan Persebaya itu mas itu Piala Presiden tahun berapa ya 2019 kalau nggak salah di di kandangnya Persebaya itu. Itu lah penang. Aukwe jadinya menang? Jadinya dro tapi pas finalnya menang. Ya Alhamdulillah ya karena itu tadi karena kalau saya musuh Persebaya kan biasanya ya dapat dukungan dari supporter Persebaya. Hahaha kalau di katain itu kayak supporter sendiri kan rame terus di olokin itu seru. Lagi di Owe lagi di kandangnya Persebaya. Iya itu lagi seru kalau Owe itu malah seru-serunya mas. Kalau di kandang sendiri itu malah deg-degan. Tapi kalau tanggung jawab tinggi ya. Iya kalau di Owe itu malah lagi seru-serunya kalau main sama Persebaya. Sekarang kan banyak kalah sama gadget. Nah kalau dulu kan emang nggak ada gadget jadi kegiatannya di lapangan. Kalau sekarang kan kadang keasihkan main HP terus lupa latihan. Intinya jangan menyerah itu aja sih. Tekun intinya. Giat lah nomor satu itu ya kemauan. Karena itu tadi punya kemauan tapi nggak berangkat ya sama aja bohong. Hahaha mau aja tapi nggak kerja keras juga percuma ya. Karena itu tadi nggak ada yang nggak mungkin mau dimanapun tempatnya. Kalau kita berusaha ya Insyaallah bisa jadi yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Tiento Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini.